Mohon, jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Belum setahun menikah, Tiko Aryawar Dana tersandung kasus hukum. Pada Kamis 11 Juli 2024, Tiko menjalani pemeriksaan di pengurus Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus penggelapan dana senilai 6,9 miliar rupiah. Setelah diperiksa penyidik setelah kurang lebih 10 jam lamanya, Tiko dicecar sebanyak 50 pertanyaan oleh pihak kepolisian. Saat ditemui oleh awak media, Tiko memberikan pesan agar tidak mengaitkan permasalahan hukumnya dengan istrinya yang sekarang. Tiko juga meminta agar foto dan nama istrinya tidak digunakan. Pemeriksaan terhadap Tiko merupakan buntut laporan dari sang mantan istri Ari Nawi Narto. Tiko dilaporkan ke polisi atas dugaan penyalahgunan jabatan dan penggelapan. Tiko dan Aryna sempat membangun bisnis bersama ketika keduanya masih berstatuskan suami istri. Dalam bisnis tersebut, Tiko menjabat sebagai direktur dan Aryna selaku komisaris. Sayangnya, bisnis yang dijalani keduanya berakhir dengan kebangkrutan. Hari ini sudah selesai, saya ingin ingatkan ke teman-teman ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali, sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Usai Lukman membentuk ban baru ketika Noa Fakun, Aryl justru bergabung dengan grup The Dudas Minus One. Selain Aryl, grup tersebut digawangi pula oleh Rafi Ahmad, Gading Martin, dan Desta Mahanda. Bukan grup band yang dibentuk oleh Aryl dan ketiga artis papan atas itu, melainkan hanya sekumpulan empat sekawan yang mengadakan touring motoran bersama. Selain di Instastory, Rafi membagikan video aktivitas perdana mereta di unggahan laman Instagram pribadinya Dalam video tersebut, terlihat Rafi bersama Aryl, Gading, dan Desta sedang menuju jembatan pesawat terbang. Ini adalah grup band, grup band terbaru, bukan grup band dan Vita menaik motornya, ucap Rafi. Suami dari artis Negita Slavina itu menambahkan caption yang menuliskan Good Morning. Redudas Minus One, seru nih. Mau ngapain? Mau ke mana? Das, let's go. Sontak saja, unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen. Hingga berita ini dibuat sekitar 17,9 ribu tanggapan berjejal di kolom komentar. Akan tetapi, sebagian besar reaksi publik ini justru tidak menerima nama grup yang dibuat Aryl, Rafi, Gading, dan Desta. Pasalnya, jika ditilik dari nama yang menegaskan status Duda itu, tentu tidak sesuai dengan kondisi Rafi Ahmad. Sebab yang menyandang Duda di grup touring tersebut hanya Aryl, Gading, dan Desta. Sementara Rafi masih memiliki istri dan rumah tangga mereka hingga kini sangat harmonis. Walaupun ada tambahan nama Minus One, netizen tetap protes dengan penamaan grup empat artis papan atas itu. Rafi pengen jadi Duda juga? Kok namanya begitu amat? Gaskinlah Duda-Duda tampan. Ah Rafi kapan nyusung? Ada aja namanya. Gak bahaya tuh. Awas ya Ah Rafi, jangan ikut-ikut status mereka jadi Duda. Pokoknya Rafi Nagita 1717 selamanya tilamin Allahumma amin. Aryl, Gading, Desta jelas Duda yang Rafi. Tau sih Minus sampainya itu, Rafi Karen. Rafi bukan Duda, tipiko jikia dong gak sih? Satu itu kurang satu Duda lagi, Ji. Ket berharap pek satu lagi Duda. Haduh, wah, ginnama. Filosofinya nyeram pek bagete kehidupan. Ati dua omongan dor. Diketahui Aryl Mwah menyandang status Duda sejak bercerai dari mantan istrinya Sarah Amalia tahun 2008. Kemudian Gading Martin sendiri berpisah dengan artis Gisela Anastasia pada tahun 2016. Sedangkan Desta baru mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Natasha Risky di bulan Juni tahun 2023. Wah, wah, wah. Ada-ada saja ya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian? 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 Bagaimana menurut kalian?